hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua mengenai liptin yang emang lagi hits banget sekarang ini dan aku penasaran untuk cobain dan akhirnya aku cobain dong temen-temen Nah buat kalian yang penasaran pastikan kalian semua untuk subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian semua nggak ketinggalan nih kalau misalnya aku upload video baru dan jangan lupa untuk di-share video ini sebanyak banyaknya ke sosial media yang kalian punya sekarang kita langsung aja mulai reviewnya Nah temen-temen di sini aku akan review produk barunya dari Lux crime yaitu ini adalah Lux crime ultralight lip stain temen-temen jadi nih itu tuh hits banget bener-bener lagi hits dan ini keluaran terbaru jadi aku langsung cobain gitu dan ini bener-bener harganya merakyat banget padahal ini kayak produk high end gitu jadi ada dupnya dari ini temen-temen Nah buat kalian yang mau cobain silahkan cobain karena ini bener-bener hasilnya tuh natural banget kalau misalnya kalian penasaran aku bakalan review plus harness review dari aku Nah kalau kalian lihat warnanya temen-temen ini tuh basicnya memang kayak merah gitu tapi dia spesifikasinya lebih kelihatan lagi karena disini ada merah gonjreng merah marun terus ada kayak nyutnya ada kayak pingnya gitu loh jadi temen-temen kayak senada tapi dia kelihatannya beda gitu cantik banget warnanya dan ini bener-bener the best banget menurut aku review dari packagingnya temen-temen ini packagingnya elegan banget dia tuh kayak kaca yang transparan kita tahu isinya udah seberapa kayak gitu loh temen-temen dan dia tuh kayak apa ya tampilannya bener-bener simple banget kelihatannya aku suka banget dan aplikatornya dia enak lembut gitu ya dan juga dia tuh wanginya kecium ada wanginya tapi pas kita aplikasikan di bibir itu nggak ada wanginya sama sekali teman-teman jadi nggak mengganggu dan ini enak banget dan aplikatornya kalian bisa lihat ini lembut banget dan enggak gampang patah kalau misalnya kita pakai di bibir dan kita masukin ke dalam gini tuh dia enggak 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 apa ya enggak enggak cepet patah aku biasanya tuh cepat tapi aplikator ininya gitu temen-temen selamat menikmati selamat menikmati nah aku tuh udah pakai ini kurang lebih satu mingguan dan aku pakai seharian aku takjub banget sama hasilnya teman-teman karena emang sih dia klaimnya itu stain gitu tapi memang dia buktikan ini bener-bener stain banget dia bener-bener kayak dia tuh enggak 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 hilang maksudnya gimana dia dipakai makan tuh masih ada tapi dia lebih memudar dan warna bibir kita tuh cantik banget teman-teman Nah untuk hasilnya sendiri di bibir aku tuh dia nggak kering sama sekali karena aku biasa kalau misalnya nggak cocok pakai lipin lip cream kayak gitu dia tuh kayak ngering dan pecah-pecah dia tuh enggak sama sekali aku pakai seharian dia masih stay dan masih lembab gitu bibir aku emang enggak yang lembab banget tapi dia bisa ngebuat bibir aku tuh kayak apa ya kayak nggak nggak kering sama sekali gitu teman-teman dan aku sukanya lagi dia tuh nggak lengket gitu di bibir tuh nggak lengket sama sekali ini ringan banget bener-bener ringan dan kalau misalnya kita makan pun siang hari gitu aku tuh kayak ngerasa Wah lebih cantik lagi nih setelah makan karena dia warnanya bener-bener kayak warna bibir asli kita tapi dia merah nge-pink gitu pokoknya kayak bibir sehat gitu loh kelihatannya teman-teman jadi tuh aku ngerasa kalau misalnya pakai ini kayak bibir asli aku gitu apalagi kalau udah jam 3 jam 4 gitu aku pakai dia kayak bener-bener bibir aku banget gitu Nah buat kalian yang bibirnya hitam gitu kalian enggak usah khawatir ini karena emang nge-cover banget kalau misalnya kita pakai di bibir dan pigmentasinya luar biasa kelihatan banget kan kalian bisa lihat tadi pas aku swatches di tangan aku itu bener-bener bagus banget warnanya Nah teman-teman sekarang aku mau uji transfer proof teman-teman ini aku pakai ini ya pakai tisu sedikit banget teman-teman Nah menurut aku dia tuh kayak ngilangin glossinya gitu karena kalau misalnya kita enggak enggak dipakai gunanya di tisu dia tuh kelihatannya kayak glossy gitu padahal dia rasanya juga tetap matte Nah setelah kita tetap ke tisu gini tuh dia tampilannya jadi lebih matte kan teman-teman dan ini rasanya ringan banget sumpah nggak bohong dan juga Hai udah enggak kan teman-teman sekarang aku mau uji transfer proofnya di tangan aku nih aku sampe bunyi ya tuh dia tuh nggak nggak transfer sama sekali tuh Hai Nah untuk uji ketahanannya sendiri teman-teman ini nggak usah diragukan lagi aku nggak perlu bikin videonya dari pagi sampai sore karena aku bener-bener udah cobain selama satu mingguan ini dan aku ngerasainnya kayak wah gila nih kayak nggak perlu dipelai lagi itu tetap tahan banget walaupun warnanya enggak segonjering sekarang tapi itu dia kayak warna asli natural bibir kita gitu loh teman-teman Nah teman-teman itu dia tadi review plus hanes review dari aku semoga bermanfaat untuk kalian semua ini bisa banget kalian pakai untuk anak remaja gitu ya terus ibu-ibu pokoknya semua semua jangkauan gitu teman-teman jadi bisa kalian pakai juga dan ini bisa diombre juga cantik banget kalau diombre tuh cantik banget kualitasnya bagus tapi harganya affordable gitu teman-teman Nah selamat mencoba untuk kalian semoga bermanfaat semoga kalian suka sama video ini kalau kalian semua suka sama video ini jangan lupa untuk like terus di comment di subscribe dan jangan lupa untuk di share video ini sebaik banyaknya ke social media yang kalian punya ya dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati